Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Saat Perang Pasifik, atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timuraya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju amba kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kunyaki Koiso di hadapan Parlamen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum pergerakan nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Haradan. Rajiman Widio di Ningerat, tokoh pergerakan nasional ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya, Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang dua kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik. Sesuai harapan Jenderal Kumakichi Haradan. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi. Diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wediodini Rat Wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Peran Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segeran proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia Api membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya... Situasi Jakarta genting bung. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut. Tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indies Jakarta. Tapi Jepang melarannya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di Serambi Rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Toko-toko pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan hiru. Setelah itu, bendera merah putih jahitan fotolok di istri Soekarno dinaikkan perlahan di ringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor surat kabar Asia Raya, demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, Jepang menyerah, Indonesia merdeka. Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Tanah air ku tidak kulupakan Kan terkena selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidak akan hilang dari kamu Tanah tu yang ku cintai Engkau ku hargai Walaupun banyak negeri ku jalani Yang masyur permai di kata orang Tetapi kampung dan rumahku Disanalah ku rasa senang Tanah ku tak kulupakan Engkau ku banggakan Terima kasih Terima kasih